Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Joss Grab Nursery Pada video kali ini saya akan mengupdate metode Saisoku pada varian Ninal Kita mulai Ini pohonnya Ini pohonnya ya Cabang-cabangnya Atau cabang sekundernya kita naikkan ke atas Ada 1, 2, 3, 4, 5 sekunder Dan semuanya sudah mulai berbuah Ada yang sedang berbunga Ini buah pertamanya Varitas Ninal Lalu cabang berikutnya juga mengeluarkan bunga Ini tanpa bruning atau tanpa pemangkasan Hanya menggunakan Tunas air Ini Butnya Biar teman-teman Percaya bahwa ini adalah Menggunakan tunas air Ini butnya Masih nampak ya Kelihatan Tunas air Saya tahan 2 mata tunas Kemudian keluar lagi tunas air Ini butnya Dan Sudah jadi buah Ini ya Ini Ninal Lalu ini Masih bunga Ini masih Kecil Ini juga sudah jadi buah Sudah jadi buah Ini Sama ini Buah semua ya Sama Ini bunga Buah Buah Itu masih Kecil Ini sedang Dan itu bunga Lalu ke sini Dari depan Ini bunga Bunga Ini masih Sedang Bunga bermunculan Dimana-mana Ini Tuh Bunga ya Ini bunga Bunga Tanpa GA3 Cukup panjang Juga Malenya Lihat Meskipun Tanpa GA3 Bunga juga Ini juga Masih Berbunga Cukup Banyak Sebenarnya Ini bunganya Ini Penampakannya Bunga lagi Dan Ukurannya Beragam Ini sudah Agak Besar Ini Masih Kecil Ini Juga Baru Sekacang Hijau Ada Juga Yang Tuh Belum Mekar Itu Ini Belum Mekar Jadi Pembuahan Ini Tidak Melalui Pemangkasan Menggunakan Tunas air Contohnya Ini Bootnya Masih ada Ini Tunas airnya Kita Tahan Kameranya Agak Agak Agur Ya Kita Tahan Lalu Pecah lagi Tunas air Dan Bawa Buah Varian Ninal Jadi Membuahkan Anggur Tanpa Pemangkasan Sangat Mudah Jadi Kalau Dengan Metode Ini Daun Daunnya Tetap Kita Pelihara Dan Subur Tanaman Tetap Sehat Dan Buah Bermunculan Seperti Ini Sekian Dulu Kami Akan Update Di Perkembangan Dari Buah Ini Saya Akan Update Kurang Lebih Seminggu Kedepan Dan Semoga Video Ini Dapat Menginspirasi Kawan Kawan Yang Menanam Anggur Tanpa Menggunakan Greenhouse Atau Atap UV Dengan Demikian Maka Teman Teman Wajib Memilih Varian Yang Kita Kenal Yang Pertama Genjah Dan Yang Kedua Tahan Terhadap Gemburan Hujan Seperti Anggur Ninal Ini Semoga Menginspirasi Kawan Kawan Dan Bermanfaat Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tengah Kenand Terima kasih.